Pemirsa cuitan Roy Suryo yang menyebut hanya Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraga memakai 3 mikrofon saat debat Cawapres menuai reaksi Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak penyelenggara. Ketua KPU membantah tudingan Roy Suryo yang disebut menyebarkan fitnah. Debat Cawapres yang berlangsung di JCC Senayan pada Jumat 22 Desember lalu masih menjadi sorotan. Banyak pihak menyoroti performa Cawapres Gibran Raka Bumingraga saat adu argumen di atas panggung. Gibran dituding menggunakan alat bantu earpiece dan mikrofon yang memudahkannya menjawab seluruh pertanyaan saat debat Cawapres. Dengan kata lain, Gibran diduga mencontek jawaban melalui alat tersebut saat menjawab dan mendebat Cawapres lain di atas panggung. Hal itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui cuitan di akun media sosialnya. Menurut Roy Suryo, saat debat Gibran menggunakan 3 mikrofon, sementara Cawapres lainnya hanya menggunakan 2 mikrofon. Selain itu, Roy Suryo juga menduga ada pihak lain yang membisiki Gibran saat debat berlangsung. Dalam unggahannya, Roy Suryo meminta KPU berlaku adil kepada semua peserta debat agar tidak terjadi kecurangan pada debat selanjutnya. Sementara Komisi Pemilihan Umum angkat bicara terkait tudingan pakar telematika Roy Suryo yang dianggap menyebarkan fitnah. Ketua KPU, Hashim Ashari menegaskan, semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon yang sama. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada salah satu mikrofon tidak berfungsi. Hashim juga menyatakan bahwa debat berjalan spontan, sehingga tidak mungkin ada bisikan yang diterima Cawapres saat debat berlangsung. KPU juga siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi, jika memang terbukti ada alat bantu contekan yang diberikan ke salah satu Cawapres. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, telah bergabung bersama kami di studio ada pakar telematika Roy Suryo. Selamat sore, Mas Roy apa kabar? Alhamdulillah, sore Mbak Syafah, sore juga. Mas Roy Anda disebut telah menebar fitnah karena menyebut Gibran, menggunakan 3 earpiece, dan juga memakai alat bantu komunikasi saat debat. Sebetulnya alat bantu komunikasi seperti apa yang Anda maksud, Mas Roy? Bukan hanya disebut menebar fitnah. Tulisan hasil Mas Suryo itu, Roy Suryo memang tukang fitnah. Itu sekarang sedang dipertimbangkan oleh tim hukum saya, tapi itu soal yang lain. Yang jelas dia menyebut saya memang tukang fitnah. Itu fatal itu ya, menurut KBBI, tukang fitnah itu pekerjaannya memfitnah. Itu clear ya, tapi artinya saya ingin sampaikan bahwa tulisan saya, cuitan saya itu saya lakukan pada Jumat malam, ketika waktu itu kita nonton debat Cawapres, yang disiarkan oleh semua televisi, jam 8 lebih 3 menit. Jadi itu masih sesi pertama, saya mencuit itu. Dan di sesi pertama, ini fakta, sekali lagi, sesi pertama fakta memang hanya Cawapres nomor 2 yang menggunakan 3 microphone. Yang lain hanya 2 waktu itu, karena yang pakai handheld, satu-satunya hanya Cawapres nomor 2. Baru di sesi kedua, dan berikutnya, itu Cawapres nomor 1, Gus Imin, itu kemudian pegang handheld. Dan baru berikutnya lagi, itu Prof Mahfud. Tapi Prof Mahfud pun merasa sangat sungkan pakai, karena dia taat azas, dia nggak mau jalan-jalan kemana-mana, karena dia nggak meninggalkan podium. Jadi artinya, saya memang benar-benar dalam hal itu, karena memang di sesi pertama. Kenapa? Karena berikutnya saya pun men-tweet lagi, Mbak, bahwa semua ternyata pakai, saya bilang gitu. Semua ternyata pakai, tapi konsen saya hanya lain kali, next untuk menimbulkan, tidak menimbulkan dugaan, ya, suudan dan sebagainya, hanya cukup satu mix saja. Kenapa sekarang? Tapi pihak penyelenggara sudah menyatakan bahwa pemasangan tiga earpiece ini sebagai antisipasi jika seandainya terjadi gangguan, jadi ada backup ala cadangan. Boleh saya komentari? Dan silahkan orang-orang teknik di seluruh manapun, silahkan mengkomentari. Criticalous, konyol, ini. Nggak ada standar minimal tiga itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun, ya, kalau melakukan pidato apapun, pasti resminya satu. Kalaupun itu ada banyak, Meg, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya satu mikrofonnya. Seorang penyanyi superstar, sekelas misalnya di dalam negeri KD, atau Vina, atau luar negeri, misalnya Medona, Nah, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, ini nanti sekarang saya tunjukkan, ya, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya satu. Nggak perlu ada yang lain-lain, gitu. Kita pun di studio kan, ya, cuma satu pakai clip-on, kan. Jadi artinya, kalau memang satu clip-on itu ternyata bermasalah, ya, langsung dikasih backup-nya yang lain. Nggak perlu tiga-tiganya dipasang. Dan ketika ada tiga yang dipasang, ya, salah satunya berbutuh seperti ini, ini namanya headset mikrofon. Kenapa dipasang headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini, ini, supaya pemirsa iNews tahu, ya, ini ada dua tipe. Dan bedanya, mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jack-nya, mungkin kalau bisa di-zoom jack ini, ya. Ini kalau yang dia mikrofon, itu garisnya hanya satu di depan. Tapi ini, ini garisnya ada dua. Bahkan ada yang garisnya tiga, seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya tiga semacam ini, ini berarti ada mikrofon dan headset-nya stereo. Kalau ini, mono, karena dia cuma satu. Artinya, ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Ya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Seperti misalnya, Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh, di telinga, ya kan. Itulah yang namanya kalau ada, misalnya, apa, line producer-nya atau producer yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa. Misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi, yang kita dengar tadi. Dah, gitu tadi. Ya, itu kan pasti terdengar, kan. Ya, itulah. Jadi, artinya, apa, ini berbahaya alat ini. Alat ini bisa menimbulkan pertanyaan. Maka, saya tegas sekali lagi. Katakan, kalau memang mau fair, mau baik, ya. Next, cukuplah satu mikrofon. Satu mikrofon tuh juga cukup mikrofon handheld saja. Itu kan waktu itu ada tiga. Clip-on seperti ini. Ya. Kemudian, ini namanya headset mikrofon. Bahkan ada yang namanya headset skin tone. Skin tone tuh warnanya hampir sama dengan kulit, ya. Lucunya, yang dipakai di KPU itu namanya skin tone, ya. Tapi, di sini-nya dikasih busa yang jadi makalah kelihatan, gitu. Satu lagi namanya wireless handheld microphone atau WHM. Mas Roy, tadi Anda mengatakan bahwa alat ini juga bisa digunakan untuk mendengar. Tetapi, kalau kita lihat cuplikan debat Cawapres kemarin, tidak ada sesuatu yang menempel ke salah satu telinga yang dicurigai sebagai alat untuk bisa mendengar seseorang yang berbisik begitu kepada Gibran. Saya bisa bilang, itu kan pandangan awam. Pandangan kami orang teknik lain lagi. Mbak, lihat. Ini kayaknya nggak bisa untuk mendengar, tapi ini bisa untuk mendengar. Dari sebelah mana arah suaranya itu? Arah suaranya bisa ada di sini. Meskipun itu tidak mesti masuk ke telinga. Sekarang bahkan ada yang dia di luar. Out dari telinga ini. Bahkan ada yang dia tipenya wireless. Wireless itu kecil banget. Kemudian diletakkan di dalam. Sehingga hanya tampak seperti kapas. Sekarang orang juga bisa lihat ini. Apa itu, Mas Roy? Tampaknya apa ini? Tampak seperti ballpoint. Tampak seperti ballpoint, kan? Ini bukan ballpoint. Ini bisa untuk mengendalikan prompter. Prompter itu kamera yang menunjukkan kalimat untuk membaca. Untuk membaca, kayak kita ada di depan, ini kan ada teleprompter ya. Entah itu diletakkan di mana, kita nggak ngerti. Tapi ini bisa. Ini peristiwa ini terjadi lima tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Ada seseorang menggerakkan prompter. Saya nggak perlu sebut siapa, pemirsa sudah tahu itu. Jadi dia debat juga, dia mejet-mejet gini-gini. Yakin gini, maju gini, maju gini. Ada di mana itu. Terus ada juga mikrofon yang bentuknya seperti ini. Ini bahkan tidak hanya mikrofon. Ini pakai kamera ini. Dan ini kalau dari luar tampaknya seperti apa? Kancing. Kalau kita masukkan di sini, ya. Nggak, nggak flash disk. Kalau ini saya masukkan di sini, dia kan kayak kancing. Jadi dia kan nggak kelihatan. Di luar ini semua, saya berhadapan dengan Mbak ini. Kan tampak seolah-olah ini pakai dasi, kan? Ini juga bukan dasi, biasa. Ini dibaliknya ada gadget-nya juga. Ada peralatannya juga. Jadi sebenarnya banyak peralatan kayak gini. Di Spice Shop. Makanya ginilah. Supaya orang tidak pusing, dituduh kita macam-macam. Saya nyatakan dengan tegas, ya gitu. Kita minta selaku wakil dari masyarakat, ya gitu. Saya minta orang masyarakat biasa. Saya minta adalah untuk debat berikutnya. Satu mic saja deh. Satu mic handheld. Itu saja. Supaya apa? Bersih. Orangnya kan juga rapi, kan, Mbak? Nggak usah pakai kayak Robocop gitu, ya kan? Kayak Terminator gitu. Baik, Mas Roy. Tapi Ketua KPU, Hasim Asyari, sudah membantah hal ini. Dan dia mengatakan bahwa ketiga Cawapres menggunakan device yang sama, alat yang sama untuk berbicara agar bisa diperdengarkan. Iya, terserah saja. Dan memang repot kalau sekarang kita suruh meriksa. Pastilah. Kayak ini alat ini, saya punya dua persis yang sama. Yang satu jacknya adalah hanya bergaris satu, yang itu tidak biasa untuk earphone. Yang satu seperti ini, ini yang bisa. Dan dia dengan mudah bisa ditukar. Tapi oke lah, yang kemarin biarlah kemarin, ya. Tapi kalau soal tuduhan tukang fitnah itu, itu ada, ada prosesnya nanti. Tapi yang jelas, ke depan pakailah cukup hanya satu mix, sehingga kita bisa melihat tampilan ganteng dari para Cawapres atau Cawapres kita. Gak usah pakai tampilan alat-alat, ya. Dan gagah, gitu. Presiden kita aja kan juga gagah, gitu. Gak usah pakai yang lain. Mas Roy, satu lagi yang menarik, yang juga viral di media sosial ini mengenai alat berbentuk segi empat yang berada di belakang Gibran Raka Buming Raka. Apa penjelasan Anda terkait alat tersebut? Mbak, maaf. Saya bisa minta tolong, gak? Alat-alat itu ada di belakang, Mbak. Nah ini. Ini transmitter ini. Atau juga bisa ini receiver. Bisa fungsinya dua. Transmitter kalau dia berhubungan dengan make. Hanya kalau ini lebih kecil ukurannya. Lebih kecil ukuran. Ini receiver yang terhubung ke mana? Telinga, kan? Kalau telinga. Ya udah, clear kan? Tapi katanya semuanya menggunakan alat yang sama. Baca majalah Koran Tempo kemarin. Salah seorang LO, License Officer, yang bernama Lisa Aventi atau siapa gitu ya. Itu pun memberikan kesaksian bahwa alat yang dipakai di capres nomor dua beda dengan yang dipakai pada capres yang lain. Ini keterangan dia loh ya. Bukan keterangan saya. Jadi artinya dia orang LO yang ada di lokasi. Kalau saya kan gak ada di lokasi. Saya hanya menganalisa dan kemudian itu saya celandain, ah itu kan kayak Pampers 5.0 gitu. Tapi artinya itulah ayat wireless. Jadi kalau mau benar-benar clear dan clean, jangan pakai wireless-wireless kayak gini. Pakai kabel. Kabel itu juga aman dari penyadapan. Ini saya juga lagi nyadap nih. Pembicaraan saya, saya bisa nyadap. Yang dari atas terdengar di sini juga di pembicaraannya. Jadi artinya jangan pakai wireless. Cukup satu mic. Mau itu clip on, oke. Mau itu handheld, oke. Tapi saya ibaratnya apa ya. Daripada dituduh macam-macam jangan pakai kayak gini. Karena kalau pakai kayak gini, itu berarti nanti akan timbul tuduhan lagi kalau itu bisa. Karena ini benar-benar bisa muncul di telinga. Yang nggak perlu masuk, alat itu sekarang udah cenggih. Come on gitu lah. Jangan berpikiran kalau, oh itu kan nggak ada gini, nggak ada gini. Sekarang canggih banget alat-alat kayak gini lah gitu. Ini juga alat kecil yang fungsinya juga sama. Ini transhaver. Transmitter and receiver. Apa fungsinya? Jadi fungsinya ini ada jack yang bisa dihubungkan ke mikrofon dan headset sekaligus. Jadi ini, kalau ini sih diletakkan di saku, nggak kelihatan. Kemarin tuh lucu banget makanya. Kenapa sih dia pakai alat segede gaban gitu di belakang dan nampak. Jadi sekali lagi ya, mari kita ingin debat itu bagian dari pemilu ini clean betul ya. Supaya tidak ada seuduhan masyarakat. Saya hanya sekedar mengingatkan kepada KPU supaya tidak ada kemungkinan orang-orang menggunakan alat-alat semacam ini. Tapi bukankah ketiga Cawapres sebelum debat ini tentunya mendapatkan treatment yang sama begitu oleh Panitia sebelum naik ke atas panggung? Karena banyak orang juga di sana Mas Roy. Oke, kalau saya baca penjelasan detail dari orang teknis ya. Salah seorang, ya sebenarnya teman kita juga di salah satu broadcast yang kemarin. Kan broadcast kemarin diselenggara kan ada tiga stasiun TV. Nggak perlu saya sebutkan lah. Kan nanti juga Ainyus akan kebagian menjadi host di mana gitu kan. Menjadi penyenggara di mana. Nah, dia mengatakan bahwa sudah ada aturannya untuk debat itu tim itu datang pada pukul misalnya 18 sekian, 18 sekian, 18 sekian. Tapi kenyataannya pada terlambat dan ketika terlambat tidak sempat ada pemeriksaan atau ada apa, ada apa. Treatment boleh sama. Ya gitu, oke. Kayaknya mereka. Tapi kan faktanya, di sesi satu waktu itu, benar-benar ini sesi satu, saya berani bersumpah kalau ini ya. Hanya capres nomor dua yang pakai. Tiga gadget. Sesi dua dan seterusnya memang tiga-tiganya pakai. Tapi sesi satu. Masih pun Anda tidak berada di sana melihat langsung di sana Mas Roy? Oh iyalah, clear lah. Saya disediakan, disediakan. Itu ada di podium wireless mikrofonnya, tapi tidak dipakai. Iya kan? Ya, pandangan saya agak-agak jelilah kalau soal-soal teknis kayak gitu. Ya gitu dibandingkan dengan ada kemarin yang bilang, waduh saya nggak kelihatan mikrofonnya Caimin itu sempat jatuh ya. Karena mikrofonnya Caimin. Karena menggunakan sarung. Nah, itu sempat jatuh juga yang clip-on ketika dia nyelepet gini. Akhirnya terbantu dengan alat yang lain. Nah, alat semacam itu makanya memang harus ada backup atau SOP kalau ada kontingensi plan itu harus ada. Betul. Di panggung manapun, kalau misalnya handheldnya rusak, dia akan diganti dengan handheld yang lain. Tapi kemudian ada yang lucu, disediakan sampai tiga. Mana sekarang? Ada aturan yang, kenapa harus tiga? Kenapa nggak sepuluh alat sekalian? Ya kan gitu? Alamu aman ya sepuluh. Rusak tiga, masih ada ini. Rusak ini, masih ada ini. Gitu kan? Konyol. Sekali lagi, ridiculous. Ya, untuk menyediakan sampai tiga itu. Nggak ada aturan yang kemudian serah teknis tiga. Kalau dua, masih oke. Karena yang satu backup. Itu pun menurut saya satu aja cukup. Kalau dia yakin betul dengan peralatannya, cukup satu alat. Sehingga ke depan kita bisa menyaksikan gagah lah. Capres atau capres kita tanpa alat-alat kayak Terminator, kayak robot. Baik, selain menggunakan tiga earphone, kemudian juga... Tiga mikrofon. Tiga mikrofon dan juga ada satu alat besar yang ada di belakang, Gibran Raka Bumi Raka. Ada juga satu suara yang terdengar saat debat Cawapres kemarin. Ini saat Gibran beradu gagasan dengan Cawapres nomor 3, Mahfud MD, di mana terdengar suara seperti seseorang perempuan mengatakan kata... Sudah. Bukan sudah, tapi sudah. Boleh kita dengar. Silahkan didengarkan dan saya bisa jelaskan ini apa. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan, tanpa agunan, tanpa agunan. Itu hanya sekali, tapi tadi memang diulang-ulang ya. Baik, apakah ini mungkin suara moderator atau siapapun di sana yang suaranya bocor, jadi ada audioman atau petugas yang lupa menutup aliran suara begitu sehingga terdengar. Ya, penjelasan dari orang teknis, konon itu suaranya, saya sebut namanya ya, Mbak Leviana Serlisa, moderator debat satu. Tapi, saya harus menguji dulu nantinya. Kalau memang betul, ya ini dipermasalahkan, harus diuji suaranya Leviana Serlisa dengan suara ini, dengan audio spectrum analyzer. Sayangnya, sayangnya saya sudah bilang, ini hanya satu frasa. Dah. Jadi itu agak sulit untuk diuji pakai audio spectrum analyzer. Ya, tapi yang jelas ini fatal. Fatal apa? Kalau itu memang bocor dari suara moderator, kenapa hanya, dah, itu aja yang masuk. Kenapa tidak katakan itu lagi bincang dia dengan Alvito Dianova yang bocor. Ya kan, gitu. Kalau dia lagi ngobrol, katakanlah begitu. Dan nggak boleh ngobrol enaknya kayak gitu kan, gitu. Jadi ini aneh. Ini, kemudian banyak menuduhkan ya, orang lain ya, gitu. Ada Mas Refli Harun, ada Mas Rai Rangkuti, sampai dengan LO tadi, ya Mbak Lisa itu, itu pun juga sampai mendengar berulang-ulang itu siapa. Karena itu mungkin saja, itu adalah seorang feeding-nya, itu yang mem-feeding dia. Jadi feeding itu bocor, bocor, jadi bocor, kemudian masuk di. Karena yang mungkin untuk menerima suara sedekat itu, ya mikrofon-mikrofon yang ada di sini, kalau mungkin handheld-nya sih enggak. Makanya sekali lagi, menghindari itu cukup satu mikrofon. Ya gitu ya, supaya ini benar-benar berjujur gitu loh. Jangan ada yang lain, dan moga-moga nggak adalah bocor-bocor suara, ya. Dan tidak adalah lagi feeding-feeding semacam itu, sehingga kita bisa mendengarkan gagasan murni dari seorang capres atau cawapres. Baik, baik. Terima kasih Mas Roy Suryo, pakar telematika telah hadir bersama kami di studio Ainyu Sore. Terima kasih Mas Roy, sehat dan sukses selalu. Amin, Alhamdulillah.